Pemusnahan dilakukan di kantor Direkturat Reser Sedarko Bapolda Kalbar Kami Siang sebelum dimusnahkan barang bukti diperiksa keasliannya. Setelah dinyatakan asli, barang bukti dimusnahkan dengan menggunakan mesin penggiling. Sabu kemudian dilanjutkan ke dalam larutan pesticida. Pemusnahan juga disaksikan oleh 10 orang tersangka. Total sabu yang dimusnahkan seberat 1,1 kg. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan dari sejumlah kasus yang berhasil diungkap pada bulan Januari dan Februari 2019. Jumlah barang yang kita amankan dari 10 tersangka ini adalah 1 kg lebih. 1 kg 244 gram atau hampir 1,4 kg. Dimana dari jumlah yang kita amankan ini, kalau kita asumsikan 1 gram dikonsumsi untuk 8 orang untuk sabu dan untuk ekstasi 1 budir untuk 2 orang, ini jumlah jiwa yang terselamatkan adalah 9.976 jiwa. Calon korban kalau bila barang ini tidak tertangkap sama kita. Sisa dari barang bukti yang dimusnahkan disisihkan untuk kepentingan persidangan. Kepolisian juga masih terus mengembangkan kasus ini.